Polisi berhasil menangkap satu pemasok narkoba Amar Zoni. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Amar Zoni. Pemasok narkoba Amar Zoni berinisial AK berhasil ditangkap satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat hendak melarikan diri di kawasan Ancol, Jakarta. Polisi juga turut menyita sejumlah ganja yang ditemukan di kamar kos pemasok. Polisi masih menyelidiki jaringan pemasok narkoba ke Amar Zoni. Kemarin polisi menangkap Amar Zoni di apartemen miliknya kawasan Tangerang Selatan, Banten atas kepemilikan narkoba. Kemarin polisi menangkap Amar Zoni di apartemen miliknya di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Tanpa perlawanan, polisi langsung mendapatkan sejumlah barang bukti sabu dan ganja di kamar apartemen milik Amar Zoni. Ini bukan kasus narkoba pertama yang menjerat selebritas Amar Zoni. Pada tahun 2017 Amar Zoni ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan terkait kepemilikan ganja bersama asisten dan sopir pribadinya. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret tahun 2023 oleh Polres Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja dan baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober tahun 2023 setelah sebelumnya difonis tujuh bulan penjara. Seorang pria berinisial Aka selaku pemasok narkoba untuk artis sinetron Amar Zoni. Aka ditangkap di daerah Ancol, Jakarta Utara, Prabu, tanggal 13 Desember tahun 2023 malam tadi. Dari pengembangan kasus Amar Zoni ini berhasil menangkap pemasok narkoba yang memberikan ke Amar Zoni dengan inisial Aka, kata kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawieni Panjiyoga kepada wartawan. Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023, Panjiyoga mengungkapkan penangkapan terhadap Aka ini berdasarkan informasi yang diberikan Amar kepada penyidik dalam proses pemeriksaan. Dia Aka, ingin melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh tim kami, ujarnya MSTP mengabarkan. Pemeriksaan, 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 Pak. Pemeriksaan, Pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, Pak.